Sini-sini-sini saya mau cerita ini ada pasang gigi kawat itu harganya 20 juta loh satu motor ah masa iya nah tunggu-tunggu-tunggu jangan negatif dulu ini ceritanya beda Nah by the way ini kita menuju perjalanan mau pasang breses Nah sebelumnya kita mampir dulu nih di toko kesehatan yang menjual segala jenis perlengkapan kesehatan alat kesehatan dan lain sebagainya Bahkan semua spare part untuk breses tuh tersedia disini jadi kita mampir dulu untuk beli-beli kebutuhan semua untuk breses oke Nah kita lihat-lihat dulu nih scrubshoot yang cocok mana aja biar kita pesen untuk bisa perlengkapan pergi dinas nanti Nah sekarang udah selesai pembayaran semuanya nah kita menuju ke rumah sakit tujuan oke Nah ini rumah sakitnya udah tiba yaitu rumah sakit pemerintahan Arab Saudi oke Jadi disini kita mau lihat dulu dokternya ada pasiennya nggak ya kita lihat oke Sebelumnya kita harus ini dulu appointment terhadap pasien jadi kita nunggu dulu nih di ruang tunggu Nah akhirnya kita dipanggil nah kita ini menuju ke ruangan dokter jadi nih si kawan dia cuma mau ganti karit aja Nah disini saya bincang-bincang sebenarnya takut banget sih mau pasang breses soalnya katanya kan sakit Serius deh saya itu palpitation saya takut banget saya khawatir saya aduh hambur-hambur deh pokoknya Pasang breses itu sakit banget bahkan ada yang dua minggu satu bulan nggak bisa makan nih saya takut tau Takut banget Ini by the way memang beneran deh saya takut banget deg-degan Tari nafas sampai saya tuh terlalu kaku gitu jadi apapun disampaikan dokternya dengerin aja gitu Nah tujuan saya pasang Pemasangan breses tadinya itu biar untuk nutupin yang bagian yang jarak itu gitu loh Tapi kata dokternya oh enggak ini gigi kamu tuh nggak terlalu bermasalah Jadi walaupun udah pernah dicabut itu nggak akan meng-cover bisa menutupin semua gigi yang sudah dicabut itu Jadi tetap dia ada spacenya gitu kata dokternya Jadi ya mau nggak mau kamu tetap harus nanti kalau udah selesai pemasangan bresesnya setelah dua tahun atau mungkin satu tahun Kamu itu tetap harus pasang gigi palsu Jadi itu lebih baik ya saran yang paling tepat biar pergigian kamu itu tetap teratur dan tertib gitu Dan itu pun lebih baik gitu ya karena memang semua gigi ini nanti kalau udah kembali stabil menjadi lebih rapi Dia tetap nggak akan ter-cover untuk yang bagian lubangnya itu Bagian yang spacenya itu gitu Jadi ya mau nggak mau tetap ya harus dipasang gigi tambahan atau gigi implant katanya gitu Oh ya wes lah nggak apa-apa yang penting pemasangannya itu lancar aman dan nggak sakit sama sekali Bahkan ini dulu luar ekspektasi saya loh saya pikirnya sakit banget Malah justru kenyataannya nggak biasa aja Alhamdulillah baik-baik aja normal-normal aja Alhamdulillah nggak sensitif sama sekali Ya mungkin karena memang profesionalitas dari dokternya ya Nah Alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk hari ini ya Nih kita mau pulang mau prepare mau apa segala macem nih nanti lagi lanjut gitu Ini by the way agak lebih jauhan ya dari rumah sakit yang kita punya Ini rumah sakit sebelumnya yang kita sekarang itu rumah sakit yang sekarang rumah sakit baru Nah ini kita lagi nunggu driver Driver mau datang untuk ngejemputin kita Oke bidang lover thank you ya udah nemanin kita hari ini Dan sampai disini mini vlog kita Bye bye see you